Intro Hai guys, semua ternyata masih Magnus pada waktunya Ya, jargon itu memang layak untuk kita sematkan kembali Atas penampilan dominan dan penampilan luar biasa dari seorang juara dunia Magnus Carlsen Di turnamen ini yang keluar sebagai juara Setelah mengantungi kemenangan di dua hari final Malware Champion Chester Julius Bar Generation Cup Teman-teman, Arjun seolah tidak berkutik ya Melawan juara dunia Magnus Carlsen Berbeda dengan rekan senegaranya Praknananda Yang bisa mengalahkan Magnus Carlsen di beberapa event Champion Chester Ya, Arjun mungkin dapat mengambil pelajaran dari turnamen ini pastinya Teman-teman Memang Magnus Carlsen tidak bisa dihentikan di turnamen ini Dan satu kekalahannya itu ketika melawan Hans Niemann Di babak penyisian Tapi bisa dibilang itu bukan main ya Tapi hanya mengalah begitu saja Karena hanya dua langkah permainan Kemudian Magnus menyerah dan mematikan kamera Nah, itu akan dijawab setelah turnamen ini Karena Magnus berjanji akan mengungkapkan Apa yang selama ini dia pendam Apa yang selama ini dia pendam Nah, teman-teman Saya akan ajak kalian untuk menyaksikan game kedua Di final hari kedua Karena cukup dua game saja Magnus mengantongi juara Julius Bar Generation Cup Karena Arjun ya sudah kalah telak di hari pertama Sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasi kalian Terima kasih kalau kalian sudah nonton game pertamanya Tadi pagi saya upload Magnus di game kedua memulai dengan langkah Pembukaan Inggris C4 Kemudian Arjun Kud F6 Putih Kuda C3 dan Arjun G6 Kemudian putih M4, hitam D6 Dan perubahan posisi Menjadi pembukaan Kings Indian Setelah gajah ke petak G7 Nah, untuk menjawab Kings Indian Defense Yang dimainkan oleh Arjun Eri Geisi Dengan gajah ke petak G7 Langkah yang paling banyak dimainkan adalah Langkah Kuda F3 Yang kedua adalah langkah F3 Dan yang ketiga adalah langkah gajah E2 Magnus memilih langkah yang paling banyak dimainkan Kedua yaitu langkah F3 Artinya Magnus akan bermain dengan Solidnya di papan tengah ini guys Struktur pion yang sangat solid Nah, setelah langkah F3 Hitam bisa memilih langkah rocade pendek Yang paling banyak dimainkan Yang kedua adalah langkah C6 Dan yang ketiga langsung mendobrak dengan E5 Nah, ini merupakan variasi semis Dalam pembukaan Kings Indian Defense Salah satu pemain yang paling terkenal Bermain dengan Kings Indian Defense Ya, Geri Kasparov ya Dan juga ada Teimo Rajabov Juga banyak lagi yang lainnya Bahkan Bobby Fischer juga bermain ini Ketika mengalahkan Boris Baski Dalam perbutuhan gelar juara dunia Ya, Arjun bermain dengan rocade pendek Putih lanjutkan dengan gajah ke petak G5 Dan hitam langsung dobrak dengan C5 Kemudian putih D5 Hitam H6 Putih tarik gajah ke petak E3 Hitam bongkar dengan E6 Kemudian putih Menteri D2 Mengancam pion di petak H6 Arjun Eri Geisi Pion memukul D5 Kemudian pion C memukul pion Dan hitam kuda B ke petak D7 Wow, memberikan pion di petak H6 Ya, apa yang akan terjadi ya? Jika putih memakan pion di H6 Ya, jika kalian terpancing Dengan memakan pion di petak H6 Maka jelas Arjun Eri Geisi Akan melakukan hal luar biasa Yaitu kuda memukul pion M4 Boom Kalau misalkan dimakan Kuda memukul kuda di petak M4 Maka akan ada skak Dengan menteri ke petak H4 Dan apabila G3 Maka akan menteri memakan gajah di petak H6 Bang, tapi kan mendapatkan Pion di petak D6 ya? Ya, jika menteri memukul menteri Gajah memukul menteri Dan kuda memukul pion D6 Maka akan ada kuda B6 Nah, pion D5-nya akan jatuh kembali Gimana caranya Bang? Misalkan dijaga dengan benteng D1 Maka hitam akan memainkan benteng D8 Kuda memukul gajah Benteng memukul kuda Dan apabila disini menjalankan D6 Maka akan ada kuda ke petak A4 Jadi ini cukup berbahaya Karena ya perwira putih Belum berkembang semuanya Nah, jelas Magnus Casson tidak akan memilih ini Dan dia pilih kuda ke petak H3 Kemudian hitam lanjutkan dengan A6 Dengan ide membongkar dari B5 Kemudian putih kuda F2 Kuda ke petak F2 Dan hitam H5 Kemudian putih lanjutkan dengan A4 Mencegah B5 Kemudian hitam benteng B8 Putih gajah E2 Hitam kuda E8 Putih rokade pendek Hitam kuda C7 Putih gajah G5 Ini trik dari Magnus Casson ya Langkah gajah G5 ini Dikenal sebagai langkah provokasi guys Kadang-kadang main catur Memang diperlukan langkah provokasi Untuk membuat lawan kalian terpancing Dan merusak strukturnya Contohnya kalau terpancing dengan F6 Maka G6-nya jadi lemah Nah, tapi disini Arjun tidak terpancing Dan dia pemilih menteri E8 Magnus kemudian gajah H6 Ini langkah yang seringkali Dijelaskan ya sama RL Chess Kalau misalkan kalian memiliki lawan Yang memiliki gajah Vian Keto Maka cara merapuhkan pertahanannya Dengan menghilangkan gajah Vian Keto itu Nah, inilah yang RL Chess ambil Dari permainan gram naster dunia Gajah ke petak H6 Kemudian gajah memukul gajah Menteri memukul gajah Dan hitam B5 Kemudian putih pion A makan B5 Hitam pion memukul pion Dan putih benteng masuk ke petak A7 Diancam kuda Arjun tidak menggeser kudanya Tapi dia balas mengancam dengan B4 Putih memukul kuda Hitam memukul kuda Kemudian pion memukul pion Dan hitam masuk dengan benteng B2 Putih unggul satu pion Tapi Arjun Neri Geissi coba Mengambil inisiatif serangan dengan benteng B2 Putih benteng E1 Arjun melakukan kesalahan dengan memplot menteri ke petak E5 Karena Magnus Carlsen bisa mundur dan menjaga pion C3 Setelah benteng ke petak B3 Putih kuda D1 Kemudian hitam H4 Nah disinilah Akhirnya Magnus Carlsen Memainkan gajah C4 Dan hitam benteng B8 Dan bisakah kalian tebak Bagaimana cara Magnus Carlsen keluar dari tekanan Dan mulai menyerang Karena sekarang sudah dibuat mundur ya bentengnya Ya akhirnya Magnus Carlsen memainkan langkah F4 Boom Keluar dari tekanan Dan sekarang waktu yang tepat untuk menyerang Hitam menteri ke petak F6 Putih kuda F2 Dan hitam benteng ke petak E8 Sekali lagi saya pengen Teman-teman untuk menjawab Kira-kira apa langkah yang akan dimainkan oleh Magnus Carlsen Ya Magnus memainkan langkah E5 Boom Kemudian Arjun menolak untuk makan pion Dan pilih menteri ke petak D8 Jika dia makan pion di petak E5 Maka putih akan memainkan langkah kuda ke petak G4 Boom Dimana dia tidak bisa memakan pion Karena benteng di petak E8 Akan hilang setelah pertukaran menteri Nah setelah kuda ke petak G4 Bagaimana jika Arjun memilih menteri ke petak D8 Maka putih akan memainkan langkah D6 Dan menghidupkan ancaman pada titik F7 Dan akan ada ancaman kuda ke petak A6 Kita bisa lihat bahwa setelah langkah D6 Seolah buah dari hitam ini terhenti ya Atau paralyzed gitu teman-teman Jadi sangat-sangat buruk Sangat-sangat pasif Jadi Arjun tidak mau memilih itu Dan dia pilih menteri D8 Magnus benteng C6 Kemudian hitam memukul pion E5 Bisakah kalian tebak kembali Langkah yang akan dimainkan oleh juara dunia Magnus Carlsen Kenapa dari tadi saya pengen kalian untuk menebak Supaya kalian bisa dapetin ilmu dari permainan Grandmaster Dunia guys Dengan menebak langkahnya Ya congratulations kalau kalian mampu menemukan langkah F5 Boom! Udah satu pion dikasih di petak E5 Sekarang dikasih lagi dengan F5 Inilah cara Magnus Carlsen membongkar pertahanan Arjun Erigeisi Pion memukul pion Kemudian putih menteri ke petak H6 Boom! Mulai masuk ke pertahanan Arjun Erigeisi Arjun kuda ke petak F8 Putih benteng F6 Hitam benteng B7 Putih dorong D6 Mengaktifkan rudal Gajah di petak sempat yang mengincar pion F7 Hitam taktis gajah ke petak E6 Putih menteri ke petak G5 skak Hitam raja H8 Putih benteng ke petak H6 Boom! Kuda ke petak H7 Menteri ke petak H5 Kemudian hitam menjawab dengan F6 Menjaga kuda Dengan benteng di petak B7 Putih gajah memukul gajah Benteng memukul gajah Menteri memakan pion F5 Boom! Hitam benteng memukul pion D6 Putih benteng makan pion H4 Hitam benteng G7 Putih H3 Membuka luf Kemudian hitam menteri D7 Putih menteri F3 Hitam menteri D8 Putih kuda ke petak F4 Boom! Ya seolah hitam Arjun Eri Gaisi Tidak bisa melakukan apa-apa ya Setelah kuda E4 Dia malah memilih langkah F5 Gimana kalau misalkan dia memilih benteng ke petak D3 Maka putih akan menteri ke petak F5 Dan memberikan tekanan pada pinning kuda di petak H7 Ini sulit teman-teman Kalaupun disini hitam benteng D1 Maka akan ada benteng memukul benteng Menteri memukul benteng Dan putih akan raja H2 Rajanya aman banget Kalau misalkan dia menteri E2 Coba skakmat Maka akan ada Langkah indah dengan kuda ke petak G5 Boom! Gila indah banget Kalau misalkan dimakan pakai benteng Skakmat di petak H7 Kalau dimakan pakai pion Akan ada benteng memukul benteng Kemudian apabila benteng memukul benteng Akan ada skakmat menteri ke petak F8 Edan! Gokil! Itulah yang akan terjadi Dan disini Arjun memilih langkah F5 Kemudian putih memukul benteng Menteri memukul benteng Dan putih benteng makan pion E5 Hitam kuda G5 Coba menyerang putih benteng E8 Hitam benteng G8 Benteng memukul benteng Raja memukul benteng Putih menteri D5 skak Hitam raja H8 Putih menteri E5 Hitam raja G8 Kuda memukul pion F5 Arjun Erigaisi Seolah prustasi Dan dia memukul pion H3 Kemudian putih Memukul pion Menteri ke petak G5 Dan ditutup dengan Menteri G3 52 langkah Arjun Erigaisi Menyerah Dan akhirnya menutup game kedua Dan ya Magnus Carlsen keluar sebagai juara Julius Barr Generation Cup Maleweight Champion Chester Satu yang aku catat Dari permainan di game kedua ini Bagaimana Magnus sabar Dan membuat pertahanannya Sangat solid Ketika Waktunya tepat Dia keluar dari tekanan Dan menyerang ya Tadi pada saat Benteng B2 Itu sangat krusial Pemilihan dari Arjun Erigaisi Dan Magnus sabar Dengan benteng E1 Kemudian menteri E5 Kalau kita lihat sekilas Ini malah Hitam menyerang ya Tapi Setelah Magnus menemukan Langkah menteri C1 Hitam benteng B3 Kuda D1 H4 Dan dia gajah C4 Maka Tekanan dimulai Ini momen krusialnya Ya Magnus berhak Mendapatkan 25.000 USD Dan ada tambahan 8.000 lebih USD Yang pasti itu uang yang sangat banyak Tapi bukan itu ya Tapi performa dari Magnus ini Memang luar biasa sekali Ini mengingatkan Pada performanya Pada tahun 2019 Dimana dia sangat Sangat kuat Dan mengalahkan semua orang Ya sayang kekalahan Melawan Hans Niemann Ini membuat noda ya Satu noda di turnamen ini Bagaimana komentar kalian Tentang performa Magnus Carson Dan performa Arjun Eri Gacy Kita ngobrol disana Jangan lupa like Share, komen Dan subscribe Ikutin terus Turnamen-turnamen terupdate Dari dunia percaturan Jangan lupa like Share, komen Dan subscribe juga Caturias Indonesia Jaya Semua akan Magnus Pada waktunya Kita tunggu Siapa yang akan bisa Ngalin dia lagi guys Jangan lupa like